Bang aku mau top up aku mau top up aku mau top up Bang 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 aku mau top up Halo guys kalian pengen tahu tempat top up aman terpercaya sacet-sacet di 2C gaming Store kalian bisa top up Starpress pipa point atau bahkan game yang lainnya jangan lupa pakai kode promo di to see no dip untuk mendapatkan potongan harga tunggu apalagi top up sekarang didi to see di gaming store ya bel 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 asal yang warahmatullahi wabarakatuh bersaing you di depan ini kita bakal bahas gimana cara mendapatkan tiga event icon secara gratis atau secara free-to-play karena banyak banget tadi dikom di konten sebelumnya waktu aku bahas spend games itu banyak yang menaikkan emang bisa Bang free-to-play nih kita mendapatkan tiga event icon itu bisa aja langsung saja kita masuk ke sini dan ini maksudnya tuh yang disini guys kita yang kan seperti yang aku bilang lebih worth Titan untuk ngambil yang tiga event icon yang ada di sini untuk mendapatkan yang namanya biar kita bisa dapat dua kan dari sini satu tim of the tournament 118 dan dari sini satu untuk tim of the tournament yang kedua kalau aku sih kayaknya akan memilih yang tiga event icon sih guys daripada yang tram icon ya cuman terserah kalian memilih mana cuman ini untuk yang khusus untuk yang kayak mencari cara untuk mendapatkan event icon tiga ini nah di sini aku sudah menyiapkan nah ini dari wixens free-to-play itu kita akan mendapatkan at least ini minimal ya ini minimal kita akan mendapatkan 4167 ribu reward point yang akan kita dapetin selama bermain di event Viva World Cup live event ini oke untuk itu untuk reward point akan kita dapetin nah event icon satu event icon satu event icon jadi misalnya kita chapter A dan B nih kita mau ngambil fun versi dulu nih itu butuh yang namanya 193.250 reward point ya jadi 193.000 ya 130 eh 194 lah ya dibuletin aja itu butuh yang yang namanya yang namanya reward point itu butuh 193.000 oke nah kita terus juga di sini guys pap nah tiga event icon butuh jadi dikali tiga aja kan 193.250 reward point dikali tiga pam sama dengan 579.000 ya anggap aja 580.000 lah ya anggap aja butuh berarti point 580.000 buat ngedapetin yang namanya tiga event icon jadi maksudnya satu event icon tuh yang kayak gini guys nah jadi misalnya kita di jalur A dan B ini kita ngambil fun versi nih pam sampai ujung itu nah sampai sini itu butuh yang yang namanya satu poinnya itu satu event icon yaitu 193.250 reward point yang kali kali tiga jadi ntar kita tinggal ngambil Zidane misalnya nih tinggal ngambil Zidane yang di grup C dan D dan tinggal menunggu yang event icon yang selanjutnya yang ada di sini di grup EF dan di grup GH jadi terserah kalian memilih event iconnya mau yang mana misalnya aku mau fun versi Zidane sama nanti yang grup eh sama F atau enggak mozi dan grup yang event icon yang grup yang terakhir sama yang kedua dari terakhir bebas itu mah ya pokoknya total poin yang kita butuhin adalah tiga ratet berapa 579.750 kita boleh jadi 580.000 ya kita boleh tinggal di sini dah at least ya ini kita butuh mendapatkan 580.000 nah sedangkan yang kita akan dapetin sesuai hitungan dari lewixens itu kan sebesar 467.000 ini free-to-play yang tidak pernah kelewat dari hari awal lagi saya catat ini untuk free-to-play tidak pernah kelewat dari hari awal dan masih menyimpan dan tidak belok-belok mas punya dia strike aja lurus gitu itu ke fan versi atau ke Zidane dan tidak belok-belok kemana-mana tidak ada yang belok-belok jadi aku tidak menerima pertanyaan Bang kalau udah aku ngambil udah ngambil Theo Hernandez gimana Nah aku tidak menjawab itu pokoknya yang masih awet poinnya dan kalau yang udah belok-belok itu kalian harus cari kayak pengganti poinnya dululah misalnya kan Theo Hernandez ngambil misalnya di sini butuh nih misalnya di sini itu butuh 20 batik kepake kepake misalnya 20 tambah 25-45.000 batikan harus mencari pengganti 45.000 itu buat mendapatkan tiga event icon ya Nah balik lagi nih kita akan dapetin 467.000 tinggal tinggal dikurangin aja nih tinggal dikurangin 580.000 444 dikurang 4467.000 hasilnya nih kalau kita kalau kita ketik nih kita ketik nih 580 dikurang 467.000 sama dengan 6 sebesar 113.000 batik kita masih kurang 113.000 nih tap tap 113.000 ya masih kurang 130.000 eh 113.000 sedangkan ingat ini juga buat pemirsa-pemirsa disini yang gamesnya belum dipakai dan masih awet banget sampai sekarang karena games yang bakal kita dapetin di event kali ini itu sebesar 101.000 eh 101.000 kita bakal mendapatkan eh gem 101.000 100.000 100.000 100.000 12.000 bat ya eh gimana sih Iya bener 12.000 12.000 at least kita bisa mendapatkan 101.800 games nah tinggal kita cari aja disini 300 113.000 ini ya papa-papa kita kita tuh belum nah seperti yang udah bilang kalau kalian nyarinya bukan di kalian jangan disini nih disini tidak ini menurut aku kurang worth it ya ini ini kurang worth it kalau buat kalian yang nyicil-nyicil disini mendingan kita langsung spend nanti misalnya kita udah dapetin nih eh bentar-bentar kita cari dulu nih 113.000 kan disini at least kita akan mendapatkan yang paling jelek itu kan 2200 kan nih yang paling jelek sebenarnya kalau yang paling jelek itu kan 1800 1800 cuman ini persentase yang paling gede nya 700 batin nih kemungkinan besar kita akan mendapatkan yang namanya 2200 kali gaca disini 1500 games ya anggap aja kita udah mendapatkan games itu kan sebesar 102.000 nih tinggal kita cari ganti eh tinggal kita cari poin 113.000 dari mana nih dari sini eh gaca semua games kita yang punya buat ngedapetin 113.000 poin untuk mengapa buat menambah poin menambah kurangnya poin kita untuk mengambil tiga event icon nih 13.000 dibagi aja dibagi misalnya kita yang paling buruk deh yang paling buruk kita akan mendapatkan 1800 ya dibagi 1800 4 1800 itu butuh 63 kali gaca guys buat disini 63 kali gaca ya kita gaca itu anggap aja kita nggak dapetinnya 1800 terus kalau 30 kali gaca berarti kayak 30 kali gaca 63 kali gaca 63 kali gaca dikali 1500 4 itu butuh butuh 94.500 guys 63 dikali 1500 games ya jadi kita gaca 1500 games ini sebesar lima enam puluh tiga kali itu butuh 94.000 cukup kan free-to-play kan kita ngedapetin games 101.000 sedangkan poin yang kegems yang kita butuhkan itu cuman 94.500 free-to-play artinya tiga event icon itu free-to-play yuh terus misalnya nih yang paling buruk itu kita kita ngedapetin misalnya cuman eh ngedapetin 2200 nih kalau dapetin 2200 berarti tinggal di bagi aja 113.000 dibagi 2200 pet 52 kali kita butuh 52 kali gaca di di sini sebesar 5500 games ini nggak kelihatan ya sebenarnya sebesar 1500 ya ini 1500 games nih ah oke 1500 games sebesar 52 kali kita kira aja 52 dikali 1500 cuman butuh 78.000 games nah itu yang aku kemarin maksud buat tiga event icon untuk free-to-play ya kalau untuk yang namanya yang pay to win udah jelas lah kalau kalian misalnya ambil starpass 1 dan 2 itu tidak butuh game sebenarnya cuman eh butuh sih butuh beberapa butuhnya dikit doang nggak sebesar yang free-to-play makanya untuk yang free-to-play untuk kalian yang masih menyimpan games itu masih possible banget buat ngedapetin tiga event icon buat ngedapetin ini misalnya kalian pilih tiga event icon kan batik kan dapetin 103 itu event icon 7107 itu dapet tiga terus kain akan mendapatkan at least dari sini pasti dapetlah mungkin sehingga enggak lama 56 50 berapa hari guys 56 hari kayaknya bakal dapet di sini jadi kita bakal ngedapetin tim waktu turnamen itu 181 eh dua dua yang ini dan yang ini yang ini gua nggak hitung ya topstar dua emang busuk banget ini harus gacha kalau dapet kalau hoki kalau semuanya harus dapet harikan harus dapet mesi dapet enggak sih itu kayaknya kalau aku sih pesimis dapetin ya jadi kita yang realistis aja kita bisa ngedapetin yang namanya event icon 173 untuk ngedapetin tim of the tournament overall 108 jadi overall 182 dan mendapatkan overall 107 yang ada di chapter disini ini antara pilih grup A B atau CD atau EF atau GH disini bisa dapetin fan versi Zidane plus yang lain-lainnya itu guys untuk mendapatkan tiga event icon Nah gitu Nah kalau kalian gemesnya masih disimpan atau enggak itu pertanyaannya kalau bisa dari sekarang kumpulin dulu gemesnya kalinya masih bisa sih tergantung dengan stadium kalian guys tergantung dengan stadium kalian itu udah di level berapa sekarang aku udah lepas 9 harusnya kita upgrade dulu di gemesnya ini karena gemesnya itu dapetin dari sini guys banyak masih belum telat sebenarnya asalkan kalian main weekend rankingnya itu di hit to head karena di hit to head itu mendapatin tiketnya lebih banyak ya kalau head-to-head itu lebih banyak dari VSA atau nggak dari yang ini aku ini tidak rekomendasiin guys PVA tidak VSA ya kalau kalian yakin sih kayaknya VSA boleh cuman aku sih lebih nyaranin buat kalian main head-to-head ya dengan paket trik yang udah aku kasih trik kemarin trik bermain weekend ranking supaya win streak udah aku bikinin videonya tinggal scroll aja oke terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai jumpa di konten berikutnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh di kolom komentar ntar aku kayak ya pasti aku notice sih cuman aku bikin video jawabnya bikin video antara dijawabin ya pasti dijawabin lah ya oke terima kasih sampai jumpa jumpa aku omit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati